Wahaha, Toat Bengkoy Jin, kita memang baru tadi saling berjumpa. Tak perlu tanya namaku, tapi kau sudah melakukan dosa besar terhadapku. Kau tua bangka yang tak lama lagi mampus, tidak tahu malu, beraninya hanya mengganggu orang-orang muda yang masih hijau. Hi, pemakan bangkai, tahukah kau bahwa pemuda yang akan kau panggang hidup-hidup tadi adalah muridku? Toat Bengkoy Jin menggereng seperti seekor singa kelaparan. Bagus. Mari tua sama tua mengadu kepandayan serunya sambil menerjang maju, sepuluh buah kuku-kuku yang runcin tajam itu mencengkram. Tak tahu malu empek gan, kakek lucu itu, berseru. Benar-benar sepak terjang Toat Bengkoy Jin kali ini amat licik, masa menerjang lawan yang masih terikat dan tertanggang di atas api. Empek gan cepat menggulingkan dirinya dan kaki tangannya bergerak, kayu-kayu dan daun-daun yang masih terbakar itu kini terbang berhamburan ke arah Toat Bengkoy Jin. Si kakek liar terkejut bukan main, cepat ia mengibaskan kedua lengannya. Biarpun serangan kakek pendek itu tidak berbahaya, namun api merupakan senjata yang tak terlawan dan sedikit banyak tentu akan melukai kulitnya. Ketika kayu dan daun yang menyala itu runtuh semua, empek gan kini telah berdiri tegak, telah memakai pakaiannya dengan lengkap. Benar-benar kakek yang luar biasa, pikir Lin-Lin yang masih duduk sambil menonton dengan hati tertarik. Begitu mendengar bahwa kakek itu adalah guru sahabatnya, guru Li Bokliong, hatinya begitu gerang sehingga ia lupakan penderitaannya sendiri. Kalau orang aneh itu guru Bokliong, berarti bahwa sahabatnya itu tentu telah tertolong, dan dia sendiri juga ada harapan besar tertolong. Apalagi ketika melihat betapa kakek pendek yang aneh dan lucu itu dapat menyerang lawannya dengan api kemudian dalam sekejap mati saja sudah memakai kembali pakaiannya, ia makin heran dan kagum. Segera kedua orang kakek sakti itu bertempur hebat. Entah dari mana dapatnya, gan lopek atau empek gan sudah memegang hek MOU pit, pensil bulu hitam, di tangan kanan dan pek MOU pit, pensil bulu putih, di tangan kirinya, dan ketika kedua tangannya bergerak yang tampak hanya dua gulungan sinar putih dan hitam yang kecil panjang dan kuat, saling melibat dan kemudian bersama-sama menerjang toat bengko ejin. Hoho, tahan dulu. Kiranya kau ini si badut gelagan lopek terdengar toat bengko ejin berseru kaget, akan tetapi ia sendiri tidak menghentikan gerakannya. Hai hai hik, setan bangkotan pemakan bangkai. Kita sama-sama tua, sama-sama terkenal sebagai tua bangkagila. Hayo keluarkan semua kepandayanmu, kerahkan segala kekuatanmu, selagi aku ada kegembiraan untuk melayanimu sepasang senjatanya, pensil butuh hitam dan putih, bergerak secara aneh, seperti orang sedang melukis, akan tetapi nyatanya si kakek liar menjadi sibuk sekali menghindar ke sana kemari, malah lalu mundur-mundur sampai mepet batu besar. Sinar hitam dan putih terus mengurum dirinya, kakek liar itu mendengus-dengus dan akhirnya menggereng-gereng lalu melarikan diri, atau bertempur sambil berlari, dikejar terus oleh gan lopek yang masih terdengar suaranya terkekeh-kekeh. Lin Moe, kau mengalami banyak kaget? Lin-lin terkejut, cepat menengok dan kiranglah hatinya melihat bahwa yang menegurnya itu adalah Li Bok Liyong. Pemuda ini sudah memakai pakaian lagi, akan tetapi masih tampak betapa pakaiannya robek di sana-sini. Cepat Bok Liyong membebaskan Lin-lin dari ikatan kaki tangan dan mulut. Berbahaya sekali, Lin-lin mengeluh, Tuanku, siapa menolongmu? Suhu. Wah, suhumu hebat. Memang badut dia, tapi hebat. Muka Bok Liyong menjadi merah, ia tersenyum dan menjawab, Memang Suhu paling suka main-main. Menurut kata Suhu sendiri, hidup ini adalah main sandiwara, dunia ini panggungnya dan kita manusia anak-anak wayangnya. Bagi Suhu, main sandiwara yang paling menyenangkan adalah menjadi pelawak, hidup satu kali harus pandai tertawa dan mengajak orang lain tertawa, tak perlu mengisinya dengan tangis. Lihat, setelah Suhu menggantikan aku dipanggang, dalam bertempur melawan Toat Beng Khoi Jin yang lihai itu pun Suhu masih main-main dalam kata-katanya ini jelas terdengar bahwa ia merasa bangga sekali akan kelihayan gurunya. Lin-lin memandang dan ia menjulurkan lidahnya keluar saking kagumnya. Memang hebat dan lopek, lawannya demikian sakti, akan tetapi masih ada kesempatan untuk membadut dan memamerkan keahliannya, yaitu melukis. Bagaimana tidak mengagumkan? Di atas batu karang di mana tadi Toat Beng Khoi Jin bertempur mebelakangi batu, tampak kelukisan hitam putih yang amat hidup, yaitu lukisan Toat Beng Khoi Jin sendiri. Begitu bagus lukisan ini, persis aslinya, punuknya, gendutnya, air liurnya yang munkrat-munkrat. Wah, Suhu mu jago menggambar. Kau tentu pandai pula, Tuako. Ah, kepandaian Suhu melukis memang tiada bandingnya, akan tetapi ilmu itu tak pernah diturunkannya kepada siapapun juga. Suhu amat pelit dengan ilmunya melukis ini. Katanya, kalau diturunkan kepada murid tiada artinya, malah merugikan. Kalau muridnya menjual hasil gambarannya, bukankah itu meremahkan dirinya? Kalau tidak pun apa gunanya? Tuako, apakah kau sudah berhasil menemukan Enci Sian Yang? Bu Kliong mengangguk. Baru saja aku mendengar dari Suhu. Kau tahu, setelah ku selidiki, ternyata nona Sian Yang ikut bersama Sumabuan pergi menuju ke Nancao pula, dan... Apa? Bagaimana? Enci Sian Yang ikut Sumabuan? Mana mungkin? Tentu diculik. Bu Kliong menggeleng kepala. Aku pun masih heran, tapi kenyataannya Enci Mu itu melakukan perjalanan bersama Sumabuan. Karena mereka berdua dikawani Tok Simlotong yang amat liai, sedangkan kepandaian Sumabuan sendiri pun sudah terlalu tinggi bagiku, maka terpaksa aku lalu mohon bantuan Suhu. Kami mengejar dan sampai di sini, Suhu turun tangan mengajak pergi Enci Mu dari samping Sumabuan. Di mana sekarang Enci Sian Yang Lin Lin bertanya, hatinya penuh penasaran dan tak mengerti mengapa Encinya bisa melakukan perjalanan bersama putra pangeran itu. Baru saja Suhu memberitahu bahwa nona Sian Yang kini sudah berada dengan suling emas, melakukan perjalanan ke Nancao. Kalau begitu mari kita cepat menyusul ke sana, tuaku. Wah, tadinya ku harapkan kau dapat bertemu dengan Enci Yang dan melakukan perjalanan bersamanya. Siapa kira, sekarang malah aku yang melakukan perjalanan bersamamu, sedangkan Enci Yang kembali bersama. Eh, dia diam-diam Lin Lin mendongkol dan teringat akan pedangnya, ia makin gemas. Selaka, pedangku lenyap ketika bertanding melawan kakek ebils yang gila tadi. Kalau perlu, kau boleh pakai pedangku ini, moi-moi. Mari kita berangkat, siapa tahu kalau kita melakukan perjalanan cepat, akan dapat menyusul mereka. Berangkatlah dua orang muda ini menuju ke Nancao yang tidak jauh lagi dari situ. Lin Lin menjadi pendiam kali ini. Tidak saja ia masih bingung dan heran memikirkan bagaimana Enci Yang dapat melakukan perjalanan bersama Sumabuan, juga diam-diam ia merasa penasaran karena sikap suling emas terhadapnya masih terlalu dingin dan tidak acuh. Alangkah jauh bedanya antara sikap suling emas dan sikap li bok liong terhadapnya. Kalau saja sikap suling emas terhadapnya semanis sikap bok liong, ah, andai kata begitu, ada apa? Tidak apa-apa, hanya, alangkah akan senang hatinya. Tiongkok pada masa itu masih dalam keadaan terpecah-pecah menjadi banyak sekali kerajaan-kerajaan kecil di samping beberapa buah kerajaan besar. Kerajaan Song setelah dapat mempersatukan lima dinasti yang batasnya di utara sampai ke tembok besar, di selatan sampai ke sungai Yang Cek Yang, di barat sampai ke provinsi Kansu dan ke timur sampai ke laut, merupakan kerajaan terbesar. Seperti diketahui, pendiri kerajaan Song Chao Kuang YIN hanya berhasil menyatukan lima kerajaan utara itu. Akan tetapi kerajaan-kerajaan kecil di selatan sungai Yang Cek yang masih amat banyak. Di luar tembok besar sebelah utara terus ke timur masih dalam kekuasaan bangsa hitam yang amat kuat. Di secuhan terdapat kerajaan Su, di sebelah timurnya ada kerajaan kecil yang disebut Nanting. Sebelah timur lagi kerajaan Nanteng, lalu disambung kerajaan Wuyueh di pantai timur. Di sebelah selatan kerajaan Nanting dan kerajaan Su inilah terdapat kerajaan Nancao, di sebelah selatan lagi kerajaan Nanhon dan kerajaan Mincao Kuang YIN atau setelah menjadi kaisar berjuluk Kaisar Song Ta Chu, tidak berhasil menundukkan kerajaan-kerajaan di selatan ini. Biarpun kerajaan Song tidak lagi melakukan perang secara terbuka, akan tetapi seringkali terjadi bentrok hingga di antara mereka terjadilah perang dingin. Akan tetapi kaisar pertama dari kerajaan Song ini adalah seorang yang amat bijaksana. Pada tahun pertama dari pemerintahannya, pada suatu pagi yang cerah ia mengumpulkan semua jenderal-jenderalnya yang telah berjasa dalam membantunya mendirikan kerajaan Song. Berkatalah seng kaisar ini, para panglimaku, setiap malam aku tidak dapat tidur nyenyak. Tentu saja para panglima itu terheran dan bertanya apa yang menyebabkan demikian. Jelas sekali sebabnya, jawab kaisar Song Ta Chu. Siapakah di antara kalian yang tidak merindukan singgah sana dan mahkotaku? Para panglima itu berlutut dan menggantah. Seorang di antara mereka yang tertua mewakili teman-temannya, Duhai Sri Baginda Yang Mulia. Tuhan telah menentukan paduka menjadi kaisar, bagaimana paduka masih menyaksikan hal ini? Siapakah di antara hamba sahaya yang berani menentang dan memiliki hati hianat? Aku percaya akan kesetiaan hati kalian, para panglimaku yang gagah. Akan tetapi, andai kata pada suatu pagi yang buruk seorang di antara kalian dibangunkan dari tidur dan dipaksa menggunakan pakaian kuning, pakaian raja, betapapun hatimu tidak setuju, tapi bagaimana kamu akan dapat menghindarkan pemberontakan? Dan, sibuklah para panglima itu menghibur dan menjamin bahwa tak seorang pun di antara mereka memiliki hati seperti itu, juga tidak ada di antara mereka yang cukup berharga untuk menjadi kaisar. Kemudian yang tertua berkata dengan sembah. Ampun, Sri Baginda Yang Mulia. Apabila hal itu mengganggu ketenteraman hati paduka, mohon paduka mengambil langkah-langkah yang paduka anggap terbaik untuk mencegah terjadinya kemungkinan itu. Hamba sekalian akan taat dan tetap setia kepada paduka yang mulia. Kaisar Song Taichu tersenyum, mengelus-elus jenggotnya yang hitam lalu bersabda, suaranya nyaring dan kata-katanya lancar karena memang hal ini sudah direncanakan lebih dahulu. Hidup di dunia ini amatlah pendek. Yang disebut bahagia adalah memiliki harta dan kesempatan untuk menikmati hidup, kemudian meninggalkan kemuliaan itu kepada anak cucu. Karena itu, para panglimaku yang setia, pilihlah jalan ke arah kebahagiaan ini. Kalian ku perkenankan melepas pakaian panglima, mengundurkan diri ke daerah pedalaman, di sana memilih tempat tinggal yang paling menyenangkan, menikmati hidup di hari tua penuh ketenteraman. Bukankah ini jauh lebih baik daripada hidup tak berketentuan nasibnya dan selalu di lingkungan bahaya? Dengan demikian, di antara kita tidaklah terdapat bayangan kecurigaan, tidak akan ada fitnah memfitnah, curiga mencurigai. Kita akan saling mengikat dengan pernikahan-pernikahan antara keturunan kita sehingga antara raja dan pembantunya terdapat persababatan dan persatuan yang kokoh kuat. Mendengar ini, tentu saja para jenderal dan panglima segera menyatakan persetujuan mereka, dan pada hari-hari berikutnya mereka mengajukan surat permohonan pengunduran diri. Kaisar menerima semua permohonan ini, membagi-bagi tanah dan jasa kehormatan berupa hadiah-hadiah dan titel. Demikian, dengan keruk yang cerdik dan halus ini Song Taku membersihkan istana daripada kemungkinan-kemungkinan terjadi perebutan kekuasaan dan pemberontakan-pemberontakan. Dan agaknya siasat yang dijalankan Kaisar Pertama Kerajaan Sang ini menarik dan menundukkan pula hati raja-raja kecil yang berkuasa di luar daerah yang dikuasai Kerajaan Sang. Mereka merasa suka dan memperlihatkan sikap damai, kecuali Kerajaan Hitan, Nancao, dan Wuyueh yang agaknya merasa bahwa mereka terlampau kuat untuk bersikap mengalah terhadap Kerajaan Sang. Sungguhpun Sang Taku memiliki banyak keturunan, diantaranya adalah putra-putra, namun mereka itu masih kecil-kecil. Karena itulah, mentaati perintah yang dipesankan Ibu Suri menjelang kematiannya, yang diangkat menjadi pangeran mahkota, yaitu calon pengganti Kaisar adalah adik Kaisar sendiri yang kelak terkenal dengan sebutan Sang Takung, Kaisar Kedua Ahalas Sang. Peristiwa ini pun, tercatat dalam sejarah, merupakan pelajaran yang amat baik bagi para Kaisar khususnya dan para pemimpin negara pada umumnya dan dianggap sebagai kebijaksanaan Ibu Suri. Beginilah kurang lebih percakapan yang terjadi di dalam kamar Ibu Suri ketika Ibu Bunda Kaisar ini berada di ambang kematian karena usia tua. Puteraku Baginda, apakah yang menyebabkan puteranda berhasil menduduki tahta Kerajaan? Sebagai seorang anak berbakti yang selalu menjunjung tinggi nama baik dan nama besar leluhurnya, Kaisar Song Taku menjawab, Ibu Bunda yang mulia, Ananda menerima anugerah Tuhan dengan kemuliaan ini semata metu mengandalkan kebijaksanaan dan budi kebaikan yang sudah ditanam oleh para leluhur kita, terutama sekali karena kebijaksanaan Ibu Bunda. Senang juga hati nenek yang sudah lemah jasmaninya namun masih amat kuat ingatannya itu. Anak baik selalu berusaha mengangkat tinggi orang tua. Puteranda sayang, bukan, bukan aku, bukan pula leluhurmu yang memungkinkan puteranda berhasil menduduki tahta Kerajaan. Satu-satunya sebab yang memungkinkan puteranda hari ini menjadi Kaisar Kerajaan Sang Utara, bukan lain adalah karena kebodohan Kaisar terakhir dari Kerajaan C.O.U. Puteranda harus dapat belajar dari sejarah, harus dapat mengenal kelemahan bekas lawan agar diri sendiri jangan sampai mengulangi kebodohan dan kelemahan bekas lawan itu. Kaisar terakhir dari C.O.U. telah begitu bodoh untuk menyerahkan tahta Kerajaan kepada puteranya yang masih kecil untuk menggantikan kedudukannya. Kebodohan itulah yang memungkinkan puteranda berhasil menduduki tahta Kerajaan. Tak mungkin sekarang puteranda akan mengulangi kebodohan seperti itu. Inilah ucapan Ibu Suri yang sudah berada di ambang kematian itu. Kaisar tertegun dan termenung. Terbayanglah ia akan sejarah lima wangsa yang telah lalu. Setelah Kerajaan Teng roboh oleh pemberontak, lahirlah Kerajaan Liang yang hanya bertahan selama 17 tahun. Segera digulingkan oleh seorang panglima perang lain yang mendirikan Kerajaan Teng muda yang lebih pendek lagi umurnya, hanya 14 tahun. Kemudian diganti oleh Kerajaan Chin muda, hanya 12 tahun umurnya. Kerajaan keempat yang menggantikannya adalah Kerajaan Hon muda. Kerajaan ini malah hanya 4 tahun umurnya dan kemudian sekali, lahirlah Kerajaan Cheow yang bertahan hanya 10 tahun lamanya. Demikianlah sedikit sejarah tentang lima wangsa yang terbayang di dalam ingatan Kaisar Song Taichu. Semua kaisar dari lima wangsa itu adalah panglima-panglima perang belaka, yang memperebutkan kedudukan dan saling menggulingkan. Memang tepat ucapan ibunya. Kaisar terakhir dari Kerajaan Cheow telah menyerahkan kedudukannya kepada putranya yang masih kecil, di bawah pimpinan ibu tiri. Itulah yang memungkinkan dia, dahulu masih Jenderal Cheow Kuang Ying, melakukan pemberontakan dan merampas singgah sana. Pengalamannya ini pula yang membuat Chow Kuang Ying setelah menjadi Kaisar Song Taichu, selalu gelisah dan menyidirkan keadaannya kepada para panglimanya. Karena sesungguhnya, pemberontakan itu terjadi karena dia terpaksa pula. Pada pagi hari, para panglima membangunkannya dari tidur dan memaksanya mengenakan pakaian kuning, pakaian raja. Dia diangkat sebagai raja atau kaisar baru dan terjadilah pemberontakan melawan Kerajaan Cheow yang dirajai seorang anak-anak itu. Dan ini sebabnya mengapa pangeran mahkota dari Kerajaan Song bukan putra kaisar, melainkan adiknya. Dan ini pula yang membuat kaisar pertama Kerajaan Song ini dikenal sebagai seorang kaisar bijaksana, tidak mementingkan diri atau keturunan sendiri. Cukup kiranya sekelumit tentang keadaan Kerajaan Song Utara yang mempunyai ibu kota atau kota raja di Kaifeng, sebuah kota di Provinsi Honan, dan marilah kita meninjau keadaan kota Raja Nancao di sebelah selatan yang sedang menghadapi perayaan besar itu. Kerajaan kecil yang wilayahnya meliputi satu provinsi ini keadaannya lebih tenteram daripada kerajaan-kerajaan lain yang berada di seluruh negeri. Rakyatnya tunduk kepada pimpinan dan jarang terjadi kejahatan-kejahatan yang menyolok. Hal ini sesungguhnya adalah berkat pengaruh agama Bengkau yang boleh dibilang menguasai pimpinan kerajaan. Raja sendiri bukan hanya pemeluk agama Bengkau, akan tetapi lebih daripada itu, malah terhitung kekonakan dari ketua Bengkau dan juga amat tekun serta aktif dalam memajukan agama ini. Ketua Bengkau sendiri atau disebut Kauju, ketua agama, mempunyai kedudukan tinggi di dalam istana karena dia menjadi koksu, guru atau penasehat negara. Ketua Bengkau bernama Liumo, adik dari Mendiang Pets Jiusen Ong, Raja Sakti Lengan VIII, Liugan yang sudah meninggal dunia seribu hari yang lalu dan yang akan diperingati kematiannya tak lama lagi. Seperti juga Mendiang Kakaknya, Liumo ini memiliki kesaktian dan boleh dibilang untuk waktu itu, ia adalah tokoh nomor satu di Nancao, dihormati oleh Raja sendiri dan ditakuti oleh semua orang. Usia Liumo sudah amat tua, tak seorang pun di Nancao dapat mengetahui berapa tuanya, akan tetapi tubuhnya masih kelihatan sehat dan wajahnya masih segar dan penuh semangat, biarpun ia terkenal sebagai seorang yang pendiam dan hanya bicara seperlunya saja. Ada yang mengatakan bahwa usianya tentu lebih dari seratus tahun, tak seorang pun dapat membuktikan kebenaran atau kebohongan kata-kata ini. Akan tetapi Liumo tidak peduli akan usianya dan buktinya, ia mempunyai empat orang istri yang cantik-cantik. Hanya seorang di antara istri-istrinya, yang paling tua, mempunyai anak seorang, Liuhwe, anak perempuan tunggal ini telah menjadi seorang gadis remaja yang cantik jelita dan mewarisi kepandayan ayahnya. Selain terkenal akan kecantikan dan kelihayannya, juga Liuhwe ini tidak kalah semangatnya. Untuk memperkuat kedudukan ayahnya dan juga menjaga keamanan di istana, Liuhwe telah membentuk sepasukan pengawal wanita yang terdiri daripada seratus orang gadis-gadis muda dan cantik, yang kesemuanya telah ia latih ilmu silat, ilmu pedang, ilmu panah dan menunggang kuda. Kerajaan-kerajaan tetangga juga tidak ada yang berani mengganggunan caw. Puluhan tahun yang lalu, beberapa buah negara kerajaan tetangga pernah mencoba untuk memusuhi kerajaan kecil ini, namun mereka kena gigit buah masam. Nancao yang ketika itu dipimpin oleh Pat Jiusen Ong Liugan sebagai ketua Bengkau dan Koksu, melakukan perlawanan dan para penyerbu itu dipukul hancur. Semenjak itu, tidak ada yang berani mencoba-coba lagi dan nancao di bawah sinar gemilang agama Bengkau dipandang sebagai negara kecil yang kuat. Mendiang Pat Jiusen Ong Liugan sebetulnya adalah tokoh pertama yang membawa masuk agama Bengkau ini dari daerah barat. Dia memang keluarga kerajaan, seorang pangeran yang lebih suka mengejar ilmu daripada mengejar kemuliaan dan kedudukan. Puluhan tahun ia menghilang ke barat dan setelah kembali, ia telah menjadi seorang pendekat atau ahli agama Bengkau dan memasukkan agama ini ke dalam negerinya. Tentu saja pada permulaannya ia ditentang, akan tetapi segera para penentangnya itu roboh seorang demi seorang oleh kesaktiannya yang hebat. Akhirnya ia terkenal sebagai tokoh paling sakti di nancao dan agamanya diterima, ia menjadi kauju, ketua agama, dan sekaligus diangkat menjadi koksu oleh raja yang masih keponakannya sendiri. Pernah diceritakan sedikit dalam cerita ini tentang Pat Jiusen Ong Liugan. Seperti juga adiknya, Mendiang Liugan ini hanya mempunyai seorang anak perempuan yang juga amat sakti dan terkenal dengan julukannya, Tok Xiaokui, setan cilik beracun. Namanya Liulusian, cantik jelita, liar dan ganas. Hampir 30 tahun yang lalu, ketika Tok Xiaokui Liulusian masih seorang gadis remaja berusia 20 tahun, cantik jelita dan liai, ia terlibat dalam cinta asmara dengan Kamsiek, seorang panglima yang muda dan gagah perkasa dan yang bertugas disansi. Mula-mula Pat Jiusen Ong Liugan tidak setuju akan pilihan putrinya, karena ia selalu bermimpikan seorang mantu raja. Akan tetapi karena Liulusian keras hati dan nekat, akhirnya ayahnya mengalah dan menikahlah Liulusian dengan Kamsiek. Tentu saja hal ini mengegerkan dunia Kang Ou. Nama Tok Xiaokui amat terkenal, banyak tokoh-tokoh Kang Ou yang tergila-gila kepadanya. Bagaimana sekarang memilih suami seorang seperti Kamsiek, seorang jenderal yang kepandainya tidak banyak artinya. Namun tak seorang pun berani menyatakan kekecewaan mereka secara berterang, apalagi menentangnya. Dengan bantuan istrinya yang memiliki kepandain jauh melebihinya, Kamsiek mendapat kemajuan dalam tugasnya. Dalam memukul mundur suku bangsa hitam, berkali-kali istrinya ini memberikan bantuan. Agaknya kehidupan mereka penuh bahagia, saling mencinta. Akan tetapi, siapa saja yang mengira bahwa kesenangan atau kesusahan duniawi ini kekal abadi, dia akan kecewa. Susah senang hanyalah permainan perasaan belaka dan semua permainan ini tidaklah kekal adanya. Demikian pun dengan hidup. Susah senang tergantung yang menjalani dan yang merasakannya berdasarkan penerimaannya sendiri. Baik buruknya keadaan rumah tangga, tergantung daripada si suami dan istri sendiri karena rumah tangga ibarat bangunan yang dibangun oleh suami istri. Pembangunan yang gawat ini membutuhkan pencurahan segala kemampuan yang ada, membutuhkan pengertian dan kesabaran agar bangunan yang dibangun itu menjadi kokoh kuat, tak lekang oleh panas, tak lapuk oleh hujan, bagaikan batu karangan kokoh, kuat menahan hantaman ombak samudera kehidupan. Sebaliknya, kalau suami istri membangun benteng rumah tangganya secara sambil lalu saja, hanya dengan kegeirahan dan semangat pada permulaannya saja, buta oleh nafsu yang selalu dibakar oleh renungan yang muluk-muluk dan indah-indah namun segera padam oleh kenyataan yang kadang-kadang berlawanan dengan renungan muluk, maka rumah tangganya, umpama batu karang, bukanlah batu karang yang kokoh kuat. Rumah tangganya akan mudah pecah, seperti batu karang pasir yang mudah digerogoti air laut sehingga bolong-bolong kemudian pecah, hancur berantakan. Alangkah bahagianya suami istri yang membentuk rumah tangganya dengan berhasil tadi. Ada suka dinikmati bersama, ada duka dipikul berdua. Suka dibagi makin bertambah, duka dibagi serasa ringan. Suka si istri suka si suami, duka si suami duka istri. Kalau sudah begini, barulah rumah tangga bahagia namanya dan dari rumah tangga inilah lahirnya anak-anak yang baik, calon-calon manusia yang jiwanya berlandaskan cinta kasih penuh pengorbanan. Sayang tidak demikian dengan General Kamsiek dan Liulusian. Dua orang ini saling mencinta, saling tergila-gila. Hal yang lumrah. Kamsiek seorang pemuda tampan dan gagah perkasa, perempuan mana yang takkan tergila-gila? Sebaliknya, Liulusian terkenal cantik jelita dan liai, pemuda mana takkan tergila-gila? Inilah yang disebut cinta buta, cinta nafsu, cinta yang berdasarkan kecantikan atau ketampanan muka, berdasarkan nafsu birahi yang timbul dikala orang menyaksikan keindahan muka dan tubuh lain jenis. Dan cinta yang dibutakan oleh nafsu ini, seperti menjadi sifat nafsu sendiri, dikobar-kobarkan oleh renungan muluk-muluk, kemudian padam kalau sudah menjadi kenyataan. Jika nafsu masih menyala, berkobar-kobar oleh renungan muluk dan indah, yang tampak hanya yang indah-indah saja, seperti api yang berkobar selalu indah dipandang, kalau tangan sudah tersentuh hangus baru sadar bahwa dibalik yang indah itu belum tentu menyenangkan. Dalam buayan cinta nafsu, segala yang tampak pada diri si dia hanya indah semata, segi buruknya tersembunyi atau disembunyikan, tak tampak atau sengaja tidak dilihat. Kalau tujuan cinta nafsu sudah tercapai dalam pernikahan, baru tampak segi-segi buruknya dan kagetlah si pernung, ngerilah si korban cinta nafsu. Inilah yang disebut cinta buta, sebetulnya cinta nafsu yang membuat met orang menjadi buta. Bumi langit bedanya dengan cinta murni, cinta dengan met melek yang melihat kebaikan, juga keburukan daripada yang dicinta, biar baik biar buruk tetap dicinta dan berusaha memperbaiki segala keburukan yang dicinta. Inilah cinta, siap sedia berkorban, demi kebahagiaan yang dicinta, bukan semata cinta karena cantik atau tampan. Melihat setangkai kembang mawar harum, tangan memetik hidung menciumi, membelai-belai, kemudian si kembang layu dan si pemetik membuangnya dengan rasa jijik. Inilah sifat cinta nafsu, cinta buta, cinta birahi. Setelah Liulusian melahirkan seorang putera, mulailah cinta kasih di antara mereka melayu, seperti kembang mawar tadi. Timbul percocokan-percocokan kecil yang segera berkembang menjadi percocokan besar. Dan kalau suami istri sudah cekok, lenyaplah segala yang indah-indah, hanya yang buruk-buruk saja tampak. Istri secantik bidadari berubah seperti kuntilanak, suami tampan dan menyenangkan berubah menjadi keledai yang menjijikan. Lenyaplah cinta, pergi tanpa bekas. Pergi? Bukan, melainkan Tianhoa, malih rupa, menjadi benci. Memang, cinta dan benci saudara kembar, bersifat im dan yang. Memang pada dasarnya, watak kedua orang ini jauh berbeda. Liulusian terlalu lama, semenjak kanak-kanak berkecimpung di dunia Kang Ou dan bergaul dengan tokoh-tokoh dunia hitam. Malah ia sendiri memiliki watak liar dan ganas, sampai-sampai mendapat julukan setan cilik beracun. Sebaliknya, Kam Si E adalah seorang berdarah pendekar, berdarah patriot dan semenjak kecil hanya melihat perbuatan-perbuatan gagah perkasa, mendengar hal-hal yang menentang kejahatan. Inilah pokok pangkal pertentangan rumah tangga mereka. Memang sesungguhnya persesuaian watak jadi lebih penting dalam pembangunan rumah tangga daripada cinta nafsu yang membuta. Percekcokan antara Kam Si E dan istrinya berlarut-larut, dan berakhir dengan lolosnya Liulusian dari rumah suaminya. Wanita ini rela meninggalkan suami dan putra demi untuk kebebasan dirinya. Wanita yang sebelum menikah hidup bebas lepas seperti seekor kuda liar di lareng bukit itu merasa seperti diikat hidungnya oleh kendali pernikahan, seperti terkurung oleh kandang sempit berupa rumah tangga. Sekarang setelah minggat dari rumah suaminya ia bebas lepas seperti seekor kuda liar lagi, terasa bahagia sekali, lupa akan putra tunggalnya yang dikandungnya selama sembilan bulan dan yang ia lahirkan dengan taruhan nyawa. Seperti telah kita ketahui di bagian depan, putra yang ditinggalkan itu adalah Kam Busong yang dicari-cari oleh ketiga orang adiknya sehingga terjadi cerita ini. Dan semenjak itu, orang tidak mendengar lagi nama Liulusian. Akan tetapi Kam Si E menikah lagi dan seperti yang kita ketahui, dari istri baru ini mendapat anak Kam Busin dan Kam Sian Eng. Setelah Pat Jiusen Ong Liugan meninggal dunia tiga tahun yang lalu, maka kedudukan ketua Bengkau dan sekaligus Koksu Kerajaan Nanchao jatuh ke tangan adiknya, Liumo yang dalam hal kesaktian hampir menyamai kelihayan kakaknya. Sesungguhnya Liumo malah lebih tekun daripada kakaknya dalam hal kebatinan dan wataknya tidaklah sekeras dan seaneh mendiang Liugan. Kalau Liugan di waktu hidupnya seakan-akan tidak peduli lagi kepada puterinya yang telah menikah dengan Kam Si E, adalah Liumo setelah menjadi ketua Bengkau justru berusaha untuk mencari keponakannya itu. Demikianlah keadaan para tokoh pimpinan Bengkau yang juga merupakan tokoh paling berpengaruh di Nanchao. Pada waktu itu, seluruh kota Raja Nanchao sudah siap menyambut datangnya hari besar untuk merayakan ulang tahun agama Bengkau dan juga sekaligus memperingati seribu hari wafatnya Pat Jiusen Ong Liugan. Bangunan-bangunan besar dan bangunan-bangunan darurat disediakan untuk tempat penginapan para tamu agung dari seluruh pelosok. Kerajaan Nanchao adalah sebuah kerajaan kecil namun kaya raya dan kuat, sedangkan agama Bengkau adalah agama yang dipimpin oleh tokoh besar dan di situ terdapat banyak ahli-ahli yang ternama di dunia Kang Ou. Maka perayaan ini tentu akan dihadiri oleh utusan-utusan kerajaan lain, juga oleh tokoh-tokoh dunia Kang Ou serta partai-partai persilatan besar. Di depan pintu gerbang dibangun sebuah gedung penerimaan tamu. Semua tamu dipersilakan memasuki gedung ini untuk diadakan penyambutan kemudian diatur pembagian tempat penginapan di lingkungan istana. Bukan pengawal-pengawal biasa yang ditugaskan untuk melakukan penyambutan ini, melainkan tokoh-tokoh Nanchao yang cukup penting. Sebagai kepala rombongan penyambut bagian pria adalah Kau Bian Chin Jin, seorang pendeta Beng Kau yang tinggi kedudukannya, masih sute sendiri dari ketua Beng Kau. Pakaian Kau Bian Chin Jin sederhana sekali, dari mori putih yang mangkat, potongannya lebar dan terlalu besar. Rambutnya yang panjang digelung ke atas dan diikat dengan tali serat, sepatunya dari rumput, di punggungnya tampak sebuah topik caping lebar yang tergantung dari leher. Ujung sebatang cambuk tersembul dari bawah caping. Cambuk ini adalah cambuk tukang gembala kerbau. Kelihatannya cambuk biasa, akan tetapi sesungguhnya ini adalah sebatang cambuk sakti yang amat ampuh, senjata yang paling diandalkan pendeta Beng Kau itu. Sederhana sekali kelihatannya kakek ini, namun di dalam kesederhanaannya tersembunyi kekuatan dan wibawa yang besar. Dalam tugasnya sebagai penyambut tamu pria, Kambian Chin Jin dibantu oleh beberapa orang tokoh Beng Kau lainnya. Ada pun penyambut tamu wanita dilakukan oleh serombongan penyambut wanita yang dikepalai oleh seorang gadis yang cantik dan kelihatan gagah perkasa dengan gerak gerik-gesik sekali. Gadis itu bertubuh langsing padat, rambutnya dibungkus sapu tangan lebar berwarna merah, pakaiannya dari sutra halus akan tetapi ada keandahan pada pakaian gadis cantik ini. Potongan bajunya biasa saja, akan tetapi warna lengan bajunya berbeda, yang kiri hitam yang kanan putih. Juga sepasang sepatunya berlainan warna, satu hitam dan satu putih. Benar-benar warna pakaian yang aneh sekali, dan yang mengherankan orang, warna berlawanan ini sama sekali tidak mendatangkan pemandangan janggal, malah menambah keluasan gadis itu. Memang betul kata orang bahwa wanita cantik memakai apapun juga tetap tampak cantik menarik. Pada pinggang yang kecil ramping itu terlibat tali hitam kecil yang aneh bentuknya, dan di kanan-kiri pinggang, pada ujung tali-tali itu, tergantung dua butir bola baja berkembang totol-totol. Sepintas pandang orang akan menyangka bahwa yang berbelit-belit pada pinggang itu tentulah sebatang ikat pinggang atau hiasan yang aneh. Padahal sebetulnya bukan demikian. Benda itu adalah senjata ampuh dari si gadis manis merupakan sepasang camuk lemas yang ujungnya terdapat bola-bola itu. Dan kalau si gadis manis sudah mainkan senjata sepasang ini, jarang ia menemui lawan karena dia bukan lain adalah Liuhwe, Puteri Tunggal Ketua Bengkau. Banyak sudah tamu-tamu yang datang biarpun pesta itu baru akan dimulai tiga hari kemudian. Setiap orang tamu tentu membawa barang sumbangan berupa tanda mati yang serba idah. Harus diketahui bahwa para undangan itu merupakan tokoh-tokoh besar, malah semua kerajaan di seluruh negara mengirim sumbangan berupa barang-barang idah yang mahal harganya dan jarang terdapat. Semua barang sumbangan ini dikumpulkan dalam sebuah ruangan tersendiri, sehingga bagi para tamu, melihat-lihat barang sumbangan ini saja sudah merupakan kesenangan tersendiri. Kerajaan Song di Utara yang diwakili oleh seorang panglima tua menyumbang seperti penuh emas permata. Petinya saja terbuat daripada kayu cendana yang diukir indah, ukiran gambar naga dan burung dewata. Kepala suku bangsa hitam mengirim sumbangan berupa bulu biruang yang hanya hidup di kutub utara, dibawa oleh seorang pembesar tinggi bangsa hitam. Tentu saja Hek Giamwau mengawal utusan ini, hanya saja tokoh hitam ini belum menampakkan diri, agaknya segan ia bertemu dengan orang banyak dan menjadi tontonan. Kerajaan Uye Uye di pantai mengirim bingkisan berupa mutiara-mutiara laut yang amat indah dan besar-besar, sedangkan Kerajaan H.O.U.H.O.N. yang nam diam mencoba untuk mengadakan persekutuan rahasia dengan Nancao Gunab bersama menentang sang utara, mengirim sebuah kendaraan dari emas untuk ketua Bengkau. Seperti halnya dengan Kerajaan Hitam, Kerajaan-Kerajaan lain ini juga diam-diam diperkuat dengan jagoan masing-masing. Uye Uye dikawal oleh Hitgan Kai Ong sedangkan Kerajaan H.O.U.H.O.N. tentu saja diam-diam dikawal oleh siang emosini. Banyak juga di antara para tamu yang membawa hadiah atau sumbangan yang kecil bentuknya dan tidak banyak jumlahnya, menanti sampai hari pesta tiba agar dapat menyerahkan bingkisan di depan Bengkau Ju, ketua Bengkau, sendiri sambil mengucapkan selamat. Di antara mereka ini termasuk Lui Kong Sian Sumabuan, putra pangeran dari kota Ansui itu. Biarpun ia termasuk seorang tokoh, seorang putra pangeran Kerajaan Sang Utara, namun ia tidak mewakili kaisar, melainkan datang atas namanya sendiri. Sumabuan seorang tokoh yang populer, banyak hubungannya, maka ia pun kebagian undangan dari Bengkau. Di samping Sumabuan, banyak pula tokoh-tokoh besar yang karena miskin, maka mereka ini pun membawa sumbangan kecil sehingga belum pula mereka serahkan, menanti saat munculnya Bengkau Ju sendiri. Seperti dapat kita ketahui dari pertemuan yang lalu, di antara para tokoh besar persilatan terdapat pertentangan-pertentangan, bukan hanya karena urusan pribadi melainkan juga karena urusan kerajaan yang mereka bela. Akan tetapi sebagai tamu daripada Bengkau, mereka ini diperlakukan sama rata dan mereka pun menghormati Bengkau dan kerajaan Nancao, maka tidak ada yang memperlihatkan sikap bermusuhan secara berterang satu kepada yang lain agar tidak menjadi pengacau dalam perayaan di negara orang lain. Betapapun juga, karena memang di dalam hati sudah mengandung kebencian satu kepada yang lain, tak dapat dicegah timbulannya peristiwa-peristiwa menegangkan dikala dua orang atau dua golongan bertemu muka di mana terjadi saling mengejek dan saling menyindir. Akan tetapi, seperti telah diterangkan tadi, karena mereka memandang muka Bengkau dan kerajaan Nancao sebagai tuan rumah, mereka menekan kemarahan dan saling menantang untuk membereskan urusan melalui kepalan tangan nanti setelah keluar dari Nancao. Pada hari yang ditentukan, ibu kota Nancao sudah dihias dengan amat indahnya. Suasana pesta tidak saja menonjol di istana, yang menjadi pusat perayaan, akan tetapi juga di jalan-jalan yang bersih dan tidak tampak orang bekerja seperti biasa. Tampak pada wajah semua penduduk yang terhias senyum, pada pintu-pintu rumah yang ditempeli kertas-kertas berwarna, terutama merah, pada lampu-lampu beraneka ragam yang menjadi lambang terang, sifat daripada agama Bengkau. Di istana sendiri, para tamu sudah keluar ragi-pagi dari pesanggerahan atau gedung penginapan para tamu, berkumpul di ruangan besar di depan istana yang dapat menampung ribuan orang tamu. Raja Nancao sendiri bersama para pengiringnya telah hadir, duduk di tempat kehormatan. Wajah raja yang sudah berusia 50 tahun ini berseri-seri, tampak bangga sekali karena memang patut dibanggakan kerajaan Nancao yang kecil itu ternyata menerima banyak wakil negara lain yang membuktikan bahwa Nancao adalah sebuah kerajaan yang terpandang tinggi. Di sebelah kanan raja ini duduklah seorang kakek yang tinggi tegap, wajahnya tampan terhias keriput-keriput yang dalam, akan tetapi sepasang matanya masih tajam dan berpengaruh. Sikapnya ketika duduk tampak agung, tidak kalah oleh raja yang duduk di sampingnya, duduknya tegak dan wajahnya yang agak tersenyum itu jarang bergerak, tidak menoleh ke kanan-kiri seperti wajah patung dewa. Pakainya serba kuning sederhana, tangan kirinya memegang sebatang tongkat yang pada gagangnya nampak sebuah bola putih yang mengeluarkan sinar, di depan jidatnya yang terbungkus ikat kepala pendeta itu terdapat sebuah mutiara yang bersinar-sinar seperti menyala. Bagi yang mengenal benda-benda bersinar ini tentu tahu bahwa itu adalah sebangsaya bengcu, batu mustika yang bersinar di waktu malam, yang amat besar dan tak ternilai harganya. Dua perhiasan pada jidat dan gagang tongkat ini sama sekali bukan tanda kemewahan, melainkan sebagai tanda bahwa dia itu adalah ketua bengkau, atau agama terang. Kakek inilah bengkau culi umo yang tak pernah muncul di dunia keng ou dan jarang dapat ditemui orang, namun yang namanya cukup terkenal karena kakek ini adalah adik Pat Jiusen Ong Liugan yang amat sakti. Ruangan tamu telah penuh tamu, akan tetapi di bagian tamu kehormatan, masih terdapat banyak kursi kosong. Di bagian tamu kehormatan ini tampak wakil-wakil dari Kunlun Pai, Xiaolin Pai, Butong Pai, Gobipai dan beberapa perkumpulan persilatan besar lainnya. Akan tetapi di antara Tiantelio Kowai si enam iblis dari dunia, hanya kelihatan Tok Sim Lotong, Siang Emou Sin Mi, dan Itgan Kai Ong saja. Yang tiga lagi belum kelihatan batang hidungnya sehingga semua tokoh di situ dengan hati berdebar-debar menanti untuk dapat menyaksikan bagaimana macamnya iblis-iblis dunia yang jahat dan terkenal itu selengkapnya. Banyak di antara mereka yang sudah pernah melihat Toat Beng Koe Jin, akan tetapi jarang yang sudah melihat Hek Giam Lo dan lebih jarang lagi yang pernah bertemu dengan Cui Beng Kui si setan pengejar roh. Biarpun kini di antara yang enam itu baru hadir tiga tokoh iblis, namun cukup mendatangkan rasa ngeri di hati para tamu. Tok Sim Lotong cukup mengerikan dengan tubuhnya yang tinggi kurus hampir telanjang, Itgan Kai Ong lebih menjijikan lagi mukanya sedangkan Siang Emou Sin Mi biarpun cantik manis dan sedap dipandang, Namun sinar matanya, tarikan senyum manis bibirnya, dan sikapnya membuat para tamu meremang bulu tengkutnya, apalagi kalau diingat betapa bibir yang merah basah dan manis itu kabarnya entah sudah berapa banyak menyedot darah dari leher seorang korban sampai korban itu mati lemas kehabisan darah. Seakan-akan tiada habisnya para tamu berantri menyerahkan sumbangan mereka di depan ketua Beng Kau dan Raja Nan Chao sehingga barang sumbangan yang sudah bertumpuk-tumpuk itu menjadi makin banyak saja. Juga para tamu yang baru tiba membanjiri ruangan itu, diterima oleh Kau Bian Chin Jin dan Liu Wee yang membagi-bagi tempat duduk sesuai dengan tingkat dan kedudukan mereka. Liu Wee yang bertugas menerima tamu wanita memandang kagum kepada Lin Lin yang datang bersama Li Bok Liyong. Bok Liyong disambut oleh Kau Bian Chin Jin sedangkan Lin Lin disambut oleh Liu Wee dengan ramah. Karena Li Wee belum mengenal Lin Lin, maka ia bingung untuk memberi tempat duduk golongan mana kepada darah muda yang kelihatan gagah ini. Akan tetapi sambil tertawa Lin Lin berkata, Enci yang baik, tak usah repot-repot, aku bukanlah tamu undangan. Kedatanganku ini hanya untuk mencari saudara-saudaraku dan tiba-tiba matanya memandang ke dalam dan wajahnya berseri-seri, lalu disambungnya kata-kata yang terputus tadi, nah, itu dia, merekalah yang kucari. Tanpa mempedulikan para penyambut lagi, juga tidak peduli lagi kepada Bok Liyong, Lin Lin terus saja menerobos masuk dan dengan langkah lebar ia menuju ke deretan kursi tamu kehormatan di mana terdapat suling emas dan sian eng. Tentu saja sikap Lin Lin yang lancang dan belusukan tanpa aturan ini menarik perhatian para tamu. Bahkan Bengkau Culi Lemo sendiri menoleh kepada suling emas yang duduk tak jauh dari situ. Tampak suling emas menggerak-gerakan bibir seperti berbisik-bisik kepada ketua Bengkau itu. Sementara itu sian eng sudah menyambut adiknya dan mereka berpelukan sambil bercakap-cakap. Kemudian suling emas berkata lirih. Lin Lin, harap tahu aturan sedikit. Beri hormat kepada Seri Baginda dan ketua Bengkau. Sian eng yang lebih mengenal aturan daripada Lin Lin, segera menarik tangan adiknya itu, memberi hormat kepada Raja Nancao dan Bengkau Ciu yang diterima oleh mereka dengan sikap manis namun dingin. Lin Lin mengerling ke arah kakek berjubah kuning itu, terpesona oleh mutiara di jidat dan gageng tongkat. Ia melangkah maju, memandang teliti dan bertanya, Kau Ciu, apakah ini yang disebut orang ya Bengcu? Sian eng hendak mencegah namun sudah terlambat dan ia memandang khawatir. Suling emas menundukan mukanya yang berubah merah, entah marah entah malu. Sejenak Bengkau Ciu Liumo tertegun, dan Raja Nancao yang duduk di sebelah kirinya menahan gelap tawa. Ketua agama itu yang mengharap agar gadis ini menjadi puas dan segera mengundurkan diri, mengangguk sebagai jawaban atas pertanyaan Lin Lin tadi. Akan tetapi ternyata Lin Lin tidak segera mundur, malah menjadi makin berani. Kau Ciu, bagus sekali ya Bengcu itu, ya, dan besar, pula terang. Wah, senangnya punya mustika seperti itu. Kalau masuk ke tempat gelap tidak usah membawa lampu. Raja Nancao tidak dapat menahan ketawanya. Haha, berdekatan dengan darah seperti ini, hidup akan lebih panjang. Nona, kalau kau suka berjanji selamanya akan berada di sini, kami suka memberi hadiah beberapa butir ya Bengcu kepadamu. Wajah Lin Lin berseri, akan tetapi keningnya lalu berkerut. Wah, senang sekali, tapi, selamanya di sini? Tidak mungkin. Lin Lin, jangan kurang ajar. Mundurka suling emas membentak lirih. Lin Lin menengok kepadanya, cemberut dan meruncingkan mulut mengejek, lalu menjura kepada Raja Nancao dan Ketua Bengkau. Terima kasih atas keramahan jiwi, kalian berdua ia lalu melangkah lebar mendekati suling emas, duduk di sampingnya dan menghujani dengan pertanyaan-pertanyaan. Bagaimana kau bisa bertemu dengan Renci Eng? Mengapa kau membiarkan saja aku diculik orang? Kau tahu, aku hampir dipanggang hidup-hidup dan dagingku yang setengah matang dimakan, tahu. Hihihih, hampir aku mengalami bencana paling hebat. Bayangkan saja, dibakar hidup-hidup dan kau enak saja jalan-jalan bersama Enci Eng. Hush, Limoy, omongan apa itu? Kau tidak tahu, aku dan Tai Hiap sendiri hampir tertimpa bencana. Jangan sembelarangan kau menyalahkan orang lain. Lin Lin menatap wajah suling emas yang tidak menengok kepadanya. Betulkah? Ah, kalau begitu maaf, ya. Sri Baginda dan kau juur di sini amat baik dan aneh. Apakah kau banyak tahu tentang mereka? Ingin aku mendengar cerita tentang bengkau, agama apakah itu? S-S-S-T-T-T, kau lihat. Banyak tamu memandang kita. Bukan waktunya bicara. Kau lihat dia itu, siang emosin nih, tapi manakah kakak musin? Lin Lin teringat akan kakaknya, lalu menengok. Sejenak ia menatap wajah cantik yang namanya amat terkenal sebagai seorang di antara Liu Khoi dan ia tercengang. Wanita begitu cantik jelita, rambutnya hitam panjang, biarpun bebas riap riapan namun harus diakui amat indah, malah menonjolkan kecantikan asli. Wanita seperti itu disebut iblis jahat? Dan diakah yang menahan kakaknya, musin? Aku akan tanya kepadanya Lin Lin sudah bangkit dari kursinya, hendak langsung menghampiri siang emosin nih dan bertanya terang-terangan tentang kakaknya. Melihat ini suling emas menggerakkan tangannya, memberi isyarat kepada siang eng. Siang eng maklum dan cepat ia pun berdiri dan menyambar lengan adiknya, terus ditarik dekat dan diajak duduk di kursi sebelahnya. Lin Lin, jangan bikin kacau. Kita ini tamu, malah tamu yang tidak diundang. Kita harus menghormati cuan rumah yang begitu ramah. Kalau kau bikin ribut, kan memalukan sekali? Biarlah kita serahkan kepada Tai Hiap. Pula, wanita itu lihai bukan main, jangan kau berlaku sembrono. Lin Lin dapat dibujuk dan mereka saling menceritakan pengalaman masing-masing semenjak berpisah. Tentu saja siang eng tetap merahasiakan perasaan hatinya terhadap sumabuan. Ia hanya menceritakan bahwa sumabuan mengajaknya ke Nancao karena di tempat ini tentu akan muncul kakaknya, yaitu Kambu Song. Lin Lin gembira sekali. Betulkah itu? Wah, kalau begini hebat. Dia, ia mengering ke arah suling emas. Dia ini berjanji akan mencarikan musuh besar kita di sini. Kalau betul di sini kita bisa bertemu dengan kakak Kambu Song. Berarti sekali tepuk mendapatkan dua ekor lalat. Apalagi kalau kakak Busin selamat dan dapat muncul pula. Alangkah baiknya. Karena itu, kita menanti gerakan tai hiap, jangan bertindak sendiri secara sembrono. Jangan-jangan malah akan menggagalkan semuanya. Pada saat itu dari luar terdengar suara orang tertawa dan kau bian cinjin muncul mengiringkan seorang kakek pendek yang menimbulkan tertawa itu. Kiranya dia ini adalah Gan Lopek, kakek lucu itu. Tidak hanya tingkah lakunya dan sikapnya yang lucu, akan tetapi yang membuat para tamu tertawa adalah benda yang dibawanya. Ia membawa sebuah figura, akan tetapi bukanlah lukisan yang berada di atas kain putih, melainkan kain putih yang kosong. Akan tetapi mulutnya tiada hentinya mengoceh. Aku membawa sumbangan terindah untuk bengkau cu. Lukisan terindah tiada bandingnya di seluruh dunia sambil berkata demikian. Ia mengacung-acungkan figura itu di tangan kanan dan sepoci tinta bak hitam di tangan kiri. Kau bian cinjin agaknya mengenal tokoh ini. Maka biarpun kakek pendek itu kelihatannya tidak normal otaknya, ia menyambut penuh kehormatan malah ia antarkan sendiri sampai di ruangan tengah, baru ia tinggalkan keluar pula. Sambil tertawa hahaha he he umpek dan menoleh ke kanan kiri, mengangguk-angguk kepada para tamu seperti tingkahnya. Ia seorang pembesar yang memasuki ruangan di mana para hadirin menghormatinya, kemudian ia melangkah langsung ke hadapan bengkau cu dan raja nan cao. Akan tetapi ia tidak segera maju memberi hormat, melainkan menengok ke kanan kiri dengan sinar macu mencari-cari. Sikapnya yang seperti orang tolol ini memancing gelak tawa para tamu muda. Akan tetapi gan lopek tidak peduli, lalu ia mengomel. Di mana sih ditaruhnya meja sembah yang paling penting aku harus menghormat abu jenazah Pat Jiusen Ong, mendiang orang tua yang hebat itu. Mendengar ini, terdengar liumo ketua bengkau berkata lembut, gan si cu, hari ini sengaja kami merayakan ulang tahun bengkau, untuk penghormatan abu mendiang Pat Jiusen Ong baru dilakukan besok di dalam kubil istana. Oh, begitukah? Tidak apalah. Nah, bengkau cu dan baginda raja nan cao, perkenankan aku orang shigan yang bodoh ikut mengucapkan selamat kepada bengkau dan aku orang shigan yang miskin hanya dapat memberi hadiah lukisan yang akan kubuat sekarang juga. Gan si cu, keahlianmu melukis terkenal di seluruh jagad. Lukisanmu merupakan hadiah yang tak ternilai harganya. Akan tetapi, kau membuat kami menjadi tidak enak, karena membuat kau repot saja, kata bengkau cu tanpa mengubah air mukanya. Akan tetapi raja nan cao, seorang yang amat suka akan kesenian, terutama seni sastra, sajak dan lukis, dengan wajah berseri segera berkata, silakan, silakan. Empek dan tanpa banyak sungkan lagi lalu merentang kain putih itu di atas lantai, kemudian ia memasukkan jari-jari tangan kanannya ke dalam poci terisi tinta bak yang hitam kental. Ketika ia mencabut kembali jari tangannya, tentu saja tangan kanan itu hitam semua. Tiba-tiba ia memasang kuda-kuda dan tubuhnya tergetar semua, matanya tajam memandang ke atas kain putih, makin lama sepasang metu itu makin melotot lebar. Di sana-sini sudah terdengar tamu bergelak tawa dan menganggap sikap kakek pendek itu seperti seorang badut yang miring otaknya. Akan tetapi mereka yang sudah mendengar nama Gan Lopek sebagai seorang sakti aneh yang pandai melukis, menonton dengan degup jantung berdebar penuh ketegangan karena sekarang mereka mendapat kesempatan menyaksikan orang sakti itu mendemonstrasikan keahliannya melukis. Empek Gan mengeluarkan suara keras seperti harimau menggereng dan tangan kanannya menyambar ke bawah, ke atas kain putih, kemudian jari-jari tangannya bergerak cepat sekali, coret sana-coret sini, melompat mundur dengan mata melotot, menuruk maju lagi dan kembali jari-jari tangannya mencoret sana-sini. Berkali-kali tangan kanannya masuk ke dalam poci terisi bak hitam, dan berkali-kali ia melompat maju mundur. Maju untuk melukis dengan coretan-coretan jari tangan yang digerakkan dengan tenaga sinkang sepenuhnya sehingga jari-jari tangan itu menggetar, melompat mundur untuk meneliti dan memandang hasil coretannya dengan penuh perhatian. Para tamu yang hanya berani menonton dari tempat duduk masing-masing, agak jauh dari situ, tidak dapat melihat jelas. Akan tetapi para tamu yang duduk di golongan tamu agung, lebih dekat dan karenanya mereka dapat menikmati demonstrasi yang memang luar biasa ini. Mula-mula coretan-coretan itu tidak dapat diduga akan berbentuk apa, akan tetapi lambat laun mulailah tampak bentuk yang amat hidup dan indah luar biasa dari seekor harimau. Meco harimau yang seakan-akan bergerak hidup, mulut yang seakan-akan gemetar meringis dengan taringnya yang runcing dan lidahnya yang menjulur keluar. Kulitnya lorek-lorek seakan-akan tampak bulunya. Begitu indah harimau itu, seperti seekor binatang hidup saja, hanya bedanya tidak bernapas. Dan semua itu dibuat hanya dengan dua warna, hitam dan putih saja dan hanya memergunakan jari-jari tangan. Benar-benar hasil seni yang mendekati penciptaan. Bagus, indah sekali Raja Nancao seorang penggemar lukisan telah berseru girang berkali-kali, menahan diri untuk tidak bangkit mendekati dan memandang lebih jelas. Gan Lokpek tiba-tiba mengangkat poci yang kini tinggal sedikit baknya itu, lalu menuang isinya ke dalam mulutnya seperti seorang pemabuk minum arak yang wangi. Tentu saja hal ini menimbulkan keheranan besar, bahkan Raja sendiri sampai memandang bengong dan menahan seruan. Hanya tokoh-tokoh besar yang termasuk orang-orang sakti, juga ketua Bengkau, memandang dengan tenang. Gan Lokpek berlutut lagi menghadapi lukisannya dan kini mulutnya menyembur-nyemburkan uap hitam ke arah gambar itu. Memang hebat kakek lucu ini dan Kero melukisnya juga istimewa. Semburan uap hitam itu demikian tepatnya menempel pada kain putih di sebelah atas lukisan harimau, membentuk sebuah lingkaran bulat dan biarpun hanya merupakan titik-titik hitam di atas bulatan putih, jelas bahwa semburan itu telah menciptakan sebuah matahari yang gemilang. Gan Lokpek kini bangkit berdiri, wajahnya agak pucat dan napasnya agak memberu, akan tetapi ketika ia tertawa, tak setitik pun warna hitam berada di dalam mulutnya. Ia mengambil lukisan itu dari atas lantai, lalu mempersembahkannya kepada Bengkau Chu sambil berkata, Kau Chu yang baik, terimalah persembahanku yang tidak berharga ini. Terima kasih, Gan Si Chu, terima kasih, kata Bengkau Chu Liumo sambil menerima lukisan itu. Indah sekali, harap gantungkan di dinding agar semua orang dapat menikmati keindahannya, kata Raja Nancao dengan wajah berseri. Bengkau Chu memberi tanda dengan gerakan mata. Dua orang anak murid segera maju menerima lukisan, lalu digantungkan pada dinding di tempat yang agak tinggi sehingga semua orang dapat memandang. Semua mata tertuju ke arah lukisan dan semua mulut mengeluarkan pujian. Bahkan orang-orang yang tadi mencertawai dan lopek, kini menjadi keheran-heranan. Lukisan itu merupakan seekor harimau yang amat besar dan ganas, terbayang kekuatan yang menakutkan dan sepasang mata yang seakan-akan mengandung pengaruh melumpuhkan lawan. Harimau ini dalam keadaan siap menerjang maju, di bawah sinar matahari yang gemilang menyilaukan mata. Sungguh sukar dipercaya lukisan seindah itu dilukiskan hanya dengan coret-coret jari tangan dan semuran mulut saja. Selagi orang-orang mengagumi kakek aneh itu dan lukisannya, tampak seorang pemuda melangkah maju. Dengan sikap angkuh ia memandang kepada empek gang, melirik sekilas pandang ke arah lukisan harimau, lalu ia menjura di depan Raja Nancao dan Ketua Bengkau. Hamba Sumabuan mewakili keluarga Suma di Ansui. Mengingat akan hubungan yang amaterat antara Kerajaan Nancao dan Kerajaan Besar Sang di Utara, kami keluarga Suma yang masih terhitung keluarga Kaisar di Sang Utara mengaturkan selamat kepada agama Bengkau, terutama kepada Bengkau Ju dan kepada Seri Baginda dengan harapan semoga hubungan antara Selatan dan Utara akan menjadi lebih erat lagi. Sampai di sini, Sumabuan berhenti sebentar dan banyak kepala para tamu mengangguk-angguk sebagai tanda setuju dan kagum akan kepandayan orang muda itu berpergatau. Kami sekeluarga Suma di Ansui tidak memiliki sesuatu yang amat mahal harganya, melainkan hanya sebuah lukisan kuno yang selama puluhan tahun ini menjadi penghias rumah kami sebagai barang pusaka, sekarang dengan hati rela kami mengaturkan kepada Bengkau Ju dan Seri Baginda agar menjadi kenang-kenangan, dengan bangga Sumabuan membuka gulungan lukisan yang tadi di bawahnya, memperlihatkan kepada cuan rumah. Wah, ini lukisan pelukis besar Yanli pun 300 tahun yang lalu seru Raja Nancao. Sambil tersenyum Sumabuan berkata, Seri Baginda ternyata berpemandangan tajam sekali, dapat mengenal barang pusaka. Hal ini menandakan bahwa Seri Baginda memiliki pengetahuan yang amat tinggi tentang seni lukis. Untuk lukisan ini, hamba mempunyai sajak untuk menerangkannya, mohon supaya lukisan ini digantung di tempat yang layak. Kini Raja sendiri yang memberi perintah kepada dua orang pengawal untuk menggantungkan lukisan itu dan karena tempat yang paling baik adalah di dinding yang sekarang terhias lukisan harimau buatan Gan Lopek, terpaksa lukisan itu digantung di sebelah lukisan Gan Lopek. Setelah digantung, barulah para tamu dapat melihat lukisan itu dan semua orang berseru kagum. Lukisan itu melukiskan seekor kuda yang amat indah dan gagah, kuda yang berlari cepat sehingga bulu pada loher dan ekornya melambai-lambai indah sekali. Seakan-akan para tamu melihat keempat kaki kuda itu bergerak lari cepat dan pelinga mendengar derap dari jauh. Ukuran lukisan kuda ini lebih besar daripada lukisan harimau dan biarpun kera melukis harimau itu aneh sekali, akan tetapi dalam hal keindahan, kiranya sukar menandingi lukisan kuda ini yang menggunakan warna asli. Dengan gaya angkuh dan mengejek, Sumabuan mengerling ke arah Gan Lopek, lalu ia berkata, perkenankan hamba mengucapkan sajak sebagai timpalan lukisan pusaka itu. Raja yang suka akan lukisan dan sajak, segera berseru, silakan, orang muda yang pintar, silakan. Sumabuan berdiri tegak, mengangkat dada, mengerling sejenak ke arah Lin Lin dan Sian Eng yang duduk dekat suling emas, lalu mengucapkan sajak dengan suara nyaring. Kuda sakti, lambang keindahan, kegagahan, dan kecepatan. Semoga nan cao di bawah bimbingan Bengkau, akan maju secepat larinya kuda sakti. Bagus raja bertepuk tangan memuji dan banyak di antara para tamu ikut pula memuji sambil bertepuk tangan, membuat sumabuan makin bangga dan dadanya makin membusung. Ketika tepuk tangan sudah meredah, tiba-tiba terdengar suara keras dan nyaring. Semua orang menengok ke arah Gan Lopek karena tak salah lagi pendengaran mereka, itu adalah suara, ada yang sampai pucat mukanya mendengar ini karena perbuatan Gan Lopek kali ini benar-benar merupakan sebuah kekurang ajaran yang melewati batas. Sumabuan juga sampai pucat mukanya, bukan karena kaget melainkan karena marah. Ia merasa dihina bahwa sajak yang dideklamasikan tadi disambut dengan bunyi kentut oleh Gan Lopek. Gan Lopek, apakah kau memandang rendah kepada sajakku tadi sumabuan memancing kakek itu yang masih duduk di lantai? Kakek itu bangkit berdiri dan tersenyum lebar. Pemuda si suma itu memang cerdik sekali, kata-katanya sengaja ia ucapkan untuk memancing. Sajaknya tadi merupakan pujian terhadap Nancao dan Bengkau, maka kalau kakek pendek ini berani memandang rendah, berarti Gan Lopek memandang rendah Nancao dan Bengkau pula dan ia pasti akan memergunakannya untuk menekan kakek yang menyakitkan hatinya ini.